Intro Indonesia memiliki kemampuan untuk terus mengakselerasi pemulihan perekonomian pasca pandemi Tercatat pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai angka 5,72% Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,3% Sejalan dengan perkiraan proyeksi 4,1 hingga 5,1% dari berbagai lembaga internasional Proyeksi ekonomi itu lebih tinggi dari proyeksi ekonomi global tahun 2023 di kisaran 2,2 hingga 2,7% Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arlangga Hartarto Usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna terkait perkembangan perekonomian tahun 2022 Dan proyeksi perekonomian tahun 2023 di Istana Kepresidenan Yang tentu kita harus persiapkan mengenai rantai pasok Kemudian yang kedua tentu kita memperhatikan lingkungan geopolitik global Inflasi global, scaring effect terhadap inflasi Kemudian cuaca ekstrim dan terkait dengan inflasi Arlangga juga menyampaikan arahan Presiden untuk mempercepat perizinan investasi Serta pengembangan ekosistem hulu dan hilir dari kendaraan listrik Mulai dari baterai hingga industri otomotif berbasis EV Perencanaan roda 4 atau roda 2 Perencanaan ekosistem maupun insentif yang perlu diberikan Tim Liputan AI News melaporkan